Awal tahun 2024 merupakan periode yang tepat, iklim yang baik bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik, khususnya BPS Provinsi Jawa Tengah, untuk memulai resolusi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kepala BPS Kabupaten Kota Sejawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024, telah menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas di hadapan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hardiwan. Penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014, tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mewajibkan para pelangku kewajiban untuk membuat perencanaan dan proyeksi terhadap capaian-capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam satu tahun ke depan. Dalam arahannya, Dadang menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajer real yang memiliki efek ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan Perjanjian Kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.